Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabaku dimanapun antum berada khususnya bapak ibu rencah-rencah sejantan yang berada di majlis yang mulia ini mudah-mudahan semuanya hidupnya enak dunia akhirat Ngobrol santai insyaallah barogah manfaat Saya tadi mau duduk disini pilih judul seneng no atimu ya seneng no atimu doa yang kita diajarkan oleh Allah ta'ala dikenal dengan doa sapu jagad bunyi doanya itu sederhana gak panjang pendek dan hampir semua orang hafal Rabbana adina bidunia hasanah wafil akhirati hasanah wafina azabanna amin Allahumma amin ternyata orang hidup itu cuma tiga pengennya yang pertama di dunia baik yang kedua di akhirat baik yang ketiga tidak disentuh api neraka pertanyaannya kenapa doanya kok pakai ditambahi dan lindungi kami dari seksa api neraka padahal sebelumnya sudah minta ya Allah beri kami kebaikan dunia dan beri kami kebaikan akhirat sudah minta kebaikan akhirat tapi kok masih ada tambahan dan lindungi kami dari seksa api neraka aneh sudah bahagia di akhirat kok masih ada kalimat lindungi kami dari seksa api neraka ternyata tidak semua orang itu langsung bahagia di akhirat ya gak semua orang gak semua orang langsung bahagia di akhirat ada yang dikuburnya ruwet riin dikuburnya terseksa dulu setelah disiksa dikubur habis dosanya baru nanti di padang masyar leguh di padang masyar baru eh enak ada yang dikubur disiksa dipaksa di masyar juga ruwet ternyata judulnya mampir neraka mampir mall kan rocok member mampir kalau di kebun enak mampir neraka gak enak Allahumma ajirna mampir neraka na'udzubillah nih setelah mampir neraka entah berapa tahun dosanya habis baru kemudian dimasukkan ke dalam surga enak ujung-ujungnya eh enak tapi ngalami yang tidak enak nah kan jenabi Muhammad SAW mengajari jangan sampai kita ngalami yang gak enak di akhirat dan jangan sampai ngalami yang gak enak di dunia makanya suruh minta di dunia yang enak di akhirat yang enak gak tersentuh api neraka berarti hidupnya enak atau gak enak enak lah kok saya ini sering ketemu orang kalau ketemu saya kok dosambat urib kok koyong ini ya urib kok koyok ini bih suami saya kok begitu bih ustad ya i istri saya kok seperti itu ya i bos saya kok seperti itu habis cari duit kok susahnya luar biasa maka malam hari ini saya mau mengajarkan yang diwasiatkan pesen terakhir almarhum ayah saya almarhum ayah saya itu pesennya cuma satu senengno atimu enak enak ya senengno atimu saya mau nanya orang gila itu seneng atau susah orang gila seneng atau susah yang susah siapa yang waras orang waras jajar orang edan orang gila duduk bersama orang yang gak gila itu yang susah yang mana yang waras yang tidak gila jadi jenengan pilih kemana jadi orang gila atau orang waras insyaallah sehat dan terakhir batin amin kenapa saya ngomong orang gila itu seneng itu seneng yang waras bahkan sering gak seneng biar jadi pelajaran orang yang waras gak seneng yang gila saja bisa seneng yang waras kok tambah susah disiru disuruh seneng berarti yang gila yang mana kalau orang gila boleh berkomentar akan ngomong begini sing waras yang aneh aku seneng gampang kok di sing waras tambah gak seneng nah gimana caranya biar bisa seneng ternyata orang gila itu tidak punya dosa tidak punya dosa makanya dosa tidak boleh terjadi pada orang gila betul orang gila tidak sholat dosa gak tidak orang gila melakukan maksiat dosa tidak tidak gara-gara apa gila jadi kalau kamu ingin tidak berdosa maka harus ngawur bukan begitu matematikanya ada hikmah kenapa orang gila ini kalau makan makanan yang busuk gak sakit kehujanan kepanasan gak sakit sewaktu ada covid yang lalu ada kok covid saya kok belum dengar orang gila kena covid dia tidak tercatat orang gila kena covid nyatanya orang gila segerbu buger nyatanya tapi ya wallah alam saya gak punya data orang gila dicari itu kehujanan model apapun gak masuk angin orang gila makan dari tempat sampah perutnya tidak sakit layang waras seperti kita udah makannya milih-milih kolesterol asam urat darah tinggi gula liver dan lain sebab kenapa orang gila punya keistimewaan itu jawabannya satu orang gila terhindar dari dosa dan orang gila gak banyak mikir gak banyak mikir boleh saya nanya ilmunya nabi dan wali itu dari tahun ke tahun berubah atau sama nabi rosul ya ilmunya sholat wali ilmunya ya sholat nabi poso wali poso nabi zikir wali zikir dari zaman dahulu sampai kapanpun ilmunya sama sholat poso zikir sholat poso zikir sholat poso zikir ada rezeki haji ilmunya apa nyeno hati tonggonya disenangkan ketemu siapapun disenangkan orang tuanya disenangkan gak ada yang ruwet urusan duit saya belum pernah ketemu wali ruwet mikir duit gak ada bukan gak kerja kerja para wali ya kerja nabi juga kan kerja tapi gak ruwet sama du duit dan ternyata hidupnya nekmatnya luar biasa contoh saya punya temen meninggal usia 107 atau 108 tahun almarhum namanya bahye umar syahid atau dikenal dengan judukan bah umar tumbuh bah umar tumbuh rahimahullah pacisan bah umar tumbuh itu meninggal usianya 107 atau 108 tahun siapa disini yang pengen umurnya sampai 100 tahun angkatan yang lain gak berani angkat tangan mestilah mikir yang di belakang-belakang alhamdulillah anak muda itu berani angkat tangan ketinggalan yang pergi mas josh ini kadang mau dikasih umur 100 tahun mikir aku lagi jahit 100 kayak ngopo betul ya nanti kalau umur saya 100 tahun aku kumpul baik sopoh aku baik sopoh aku umur 100 tahun anak putu tinggal 100 yang ngurusi sopoh banyak mikir bah umar saya umur 100 708 tahun setiap orang pengen ketemu bah umar presiden pengen ketemu menteri pengen ketemu ulama pengen ketemu yang sukih pengen ketemu yang betul sukih pengen ketemu yang senang pengen ketemu yang melarat pengen ketemu bah umar syahid yang tidak pernah pakai sandal botol nate sandalan jadi nggak repot ya kita kalau mau keluarkan bingung sandal kundi sepatu kundi cari sepatu cari sandal sudah punya sepatu masih kaken mikir matching nggak ya sepatunya sama selamanya matching atau tidak setelah itu dicocokin lagi sepatu selanam kudung cocok ke pokok ruhat ruhat mau keluar langsung jalan nggak pakai sandal pakai naik pesawat garuda nggak sandal saya masya Allah saya nanya mbak ini ilmunya mbak umar ya wiridnya jelengan wirid noko wiridnya apa keluarkan dari kantor majemuk syarif buku majemuk syarif itu ya nggak pakai kandel kata beliau semua disini wirid saya semua yang disini wirid saya termasuk di majemuk syarif itu ada setiap habis isya baca yasin 41 kali baca yasin 41 kali itu salah satunya saya nanya sama mbak umar mbak rancangan jahin nah yuk 41 kali mbak umar baca duduk sebentar rampung sementara kita baca sekali nggak rampung rampung sehat seger ternyata amalannya sholat sunjun rungkuk dikir sholawat istighfar ngecepi tamu ya ngecepi tak tamu uang ditampani contohnya ada satu ibu-ibu sahabat kembang umar mbak nombok nah kurang ini ngirim sapi sapi ini alhamdulillah sampai tujuan atau ini ngecepi jadi sapinya sampai uangnya nggak pernah nyampe ke saya tapi waktu itu 70 juta ditipu mbak apa kata mbak umar alhamdulillah coba datang ke rumah saya sahabat gitu ya saya ditipu 100 juta terus saya ngomong alhamdulillah kira-kira gimana aduh salah salah nih ustad di alhamdulillah ya kata juga ini tamunya tadi mbak alhamdulillah mbak umar jawab alhamdulillah awak mudah di alhamdulillah kamu menjadi yang tertipu bukan yang menipu orang dulu ilmunya gitu gak ngajari musuhan gak ngajari benci sama orang gak ngajari elek-elek enggak diajari apa walaupun ditipu selu-syukur alhamdulillah kamu menjadi korban berarti kamu orang baik alhamdulillah bu jadi kalau suaminya jahat ibu ucap apa bu insyaallah suaminya baik-baik semua ya bu ya kalau suaminya kok ngomongnya kasar ibu ucap apa bu inalillah apa alhamdulillah inalillah astagfirullah inalillah inalillah bu bu semua kalau suaminya itu jahat suaminya itu kasar mestinya Alhamdulillah mestinya miturut ilmu bahumah Alhamdulillah apa Alhamdulillah ketua aku sengabik dari sengalai kelihatan aku orang baik nanti kalau Ibu Alhamdulillah nanti akan dikasih Allah nih Nekman Insya Allah suaminya akan diganti jadi baik bukan diganti suami suaminya ngamuk-ngamuk istrinya bareng ngamuk-ngamuk setan yang ketawa kenapa berhasil sehingga suaminya enggak jadi baik istrinya enggak jadi baik kenapa semuanya mengikuti petunjuk setan maka bahwa gemar ngajari Alhamdulillah syukuri kamu jadi orang baik begitu hati seneng rezeki itu akan ngalir ini rahasia ya tolong jangan di share boleh disiarkan langsung tapi jangan di share nanti banyak orang gampang cari rezeki ilmu cakruk ilmu cakruk sekarang kalau cari cakruk di perkotaan agak susah betul ya tapi Alhamdulillah kalau masuk ke desa sedikit itu cakruk masih banyak yang duduk di cakruk kalau itu modalnya apa Hai ajok bahas mumet betul kan mumet nggak boleh dibahas dibahas di pos ronda itu datang satu punya masalah satu punya masalah satu punya masalah ngobrolkan masalah atau makan kacang masalah nggak usah dibahas kacangnya bawah sini masalah nggak usah dibahas yang diobrolkan yang enak enak sehingga di pos ronda itu makanan mengalir artinya senang nah kalau arti senang itu rezeki akan datang dengan sendirinya saatnya artinya senang coba tolong dicek ini saya belum sama lu nanti selamanya nanti aja nih ngobrol boleh ya mau kopinya aja juga belum diseruput belum Hai cek ya tolong dicek masing-masing yang rezekinya kok rodok seru Hai mana yang lebih kamu sering kamu obrolkan yang enak-enak atau yang ruang-ruang kalau ngobrolnya itu suka ngomong yang enak-enak rezekinya gampang tapi kalau ngobrolnya itu yang ruang-ruang sumpek-sumpek rezekinya jadi seret kenapa karena Allah bilang kalau syukur pasti aku tambah kalau enggak syukur inget seks aku pedih jadi caranya dapat tambahan caranya disyukuri senang jadi tinggal istri ngomong sama suami yang enak-enak pasti ditambah nanti Pak alhamdulillah Pak kudungnya bagus makasih ya Pak duitnya cukup barokah Alhamdulillah Pak kamu dengan suami yang top baiknya luar biasa itu nggak usah disuruh bucuk mesti mikir ini asli muci apa nyindir asli muci apa nyindir tapi kok yuk ketua hati kelihatan dari hati maka suami akan bersemangat suaminya akan bersemangat ini bu nanya sama yang muda-muda nanti ya tapi dalam ilmu jiwa dalam ilmu jiwa yang saya nggak belajar karena saya nggak belajar sekolah psikologi dalam ilmu jiwa yang saya tahu omongan yang menyemangati itu menimbulkan semangat contoh bu 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 kapan terakhir ngamuk ngamuk sama anak ngamuk sama anak sering tidak bu ngamuk sama anak capek atau nggak capek dilakukan atau tidak dilakukan aneh kok sudah tahu kalau capek itu kalau ngamuk itu capek tapi tiap hari suka orangnya hadir nggak disini ngaku 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 ngamuk itu capek tapi tiap hari suka ngamuk karena yang keluar amuan 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 itu sama dengan dumo 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 malekat Allahumma amin maka jadi ada seorang suami pulang dari kerja pulang dari ker kerja laporan sama istri didit saya baru saja kemalingan motor motor saya hilang anda jadi istri marah atau nggak marah tanya sama korbannya saja gimana bapak dan mas mas biasanya istri marah atau tidak marah marah ya bu ada tuduhan dari para suami jadi kalau motornya dihilangkan suami istri marah atau tidak marah marah kok nggak berani jujur kenapa ini mungkin ada oklum istri oklum istri golek duit tangan motor nggak dijogong nolisi langini kipiyik kapan ini suatu kumene bla 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 A sampai Z kira-kira hati suami dibegitukan hancur atau nggak hancur hancur atau nggak hancur lah kok kemudian suami laporan sama temen SMA di motor ku ilang temen SMA nya namanya Fulanah di motor ku ilang Fulanah jawab gak bombo mas motor gak dikawo mati tenang no pikirmu insya Allah anak berceki tuku menai saya mau nanya ini suami akhirnya hatinya condong kemana maka langsung ngomong dijawab ya bedo memang beda aku dengan dia memang berbeda oh Masya Allah setan masuk nggak pakai setan saja udah ruwak apalagi setan mah masuk beda dengan orang yang udah ikut roti udah ikut majelis udah ikut pengajian tahu ilmunya ini istri rajin ikut pengajian duduk sana perogiai suaminya pulang laporan di motor ruang jawab alhamdulillah singhilang motor mas gak awakmu bagiku motor itu bukan apa-apa dirimu adalah segala-galanya insya Allah wah itu suami langsung i love you gak sih terpikir motor betul bapak-bapak maka suaminya nanya gurumu sopok habib novel iya pak yay itu kan ya anu tak melungaji cocok aku ilmunya pas ilmunya pas jawab lagi si istri mas dunia bisa dicari tapi istri seperti aku susah mendapatkannya ancen dek wah mulai ngobrolnya mulai hal-hal yang hil hil ya hal-hal yang hil 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 hati ini seneng motor hilang hati seneng saya pernah sama mas seto nih mas seto nih baru beli mobil ya baru beli mobil mobil mobilnya belum lunas belum lu lunas disubiri mas seto biasanya saya nyopir sendiri disubiri mas seto mau pulang ke rumah dari showroom jalan selamat ri riyadi lah kok dari belakang ada suara mak bro ternyata ada orang naik motor ngelamun mobil jalan pelan-pelan dikira kurang banter jadi disurung dari belakang bro mas seto kaget ditabrak saya bilang wis gausah mandek menunggu woi pura-pura gak ditabrak pura-pura gak ditabrak nah saya lihat dari spion yang nabrak bingung mau nyalip bingung tetap di belakang bingung terus saya melakukan murah do'awan ben di salit ya akhirnya jalan di salit perasaannya yang naik motor oh kita esing di mobil garuh saya seneng kenapa yang naik motor bahagia yang naik motor bahagia seneng jalan gitu mas seto hatinya remuk ya Allah mobil anjar tak tabrak diantinya begitu sampai di rumah parkir mas seto berusaha ngelihati tapi tak ngelihati jelas remuk ya jelas remuk gak usah dipikir jelas remuk nanti dari sini bawa bengkel dandang gitu aja kok repot langsung redok bodoh ya motornya remuk kok artinya melu remuk gila bodoh gak bodoh gitu motornya remuk artinya ikut remuk handphonenya jatuh artinya ikut jatuh rumahnya cuwil artinya ikut cuwil berarti nyuwil artinya gampang cuwilin rumah yang artinya cuwil remukin motornya artinya roh remuk tapi orang-orang yang udah paham dulunya jangan sampai ada dalam hati betul kalau punya dijaga tanda suh cukur tapi gak usah bingung gak usah ruwet seperti kata Mbak Umar tadi Alhamdulillah enak atau gak enak jadi kalau suami pulang dari kerja laporan sama istri aku dipecah istrinya bahagia atau susah jawabannya bahagia tapi merenguk bahagia sama atas itu ya pahagia kalau udah paham enak kalau udah paham paham tapi membuat diri kita paham itu gak mudah kenapa setahnya a akeh setahnya banyak bisi macem macem lah terus lah terus lah terus tak jawab terus ibu 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 punya tabungan cincinnya ada berapa bu satu yang di tangan satu yang dilemari silahkan jawab masing masing cari duit disimpan cari duit disimpan cari duit disimpan cari duit disimpan ada oknu manusia mau dari begini Tumpuk simpen Ada satu cerita Boleh saya ceritakan Fulan dan Fulana Ya jangan sebut nama Ini kisah nyata Fulan dan Fulana Kerja dari nol Sampai punya toko sendiri Si Fulana ini Walaupun dari nol punya toko sendiri Kerjanya maju Bajunya itu satu tahun Cuma tiga le Tidak mau nambah Jawabannya apa? Ngirit mas Demi masa depan Beli motor yang murah Mobil yang murah Tidak pernah ganti Jawabannya apa? Ngirit mas Demi masa depan Tabungannya bermilyar Milyar Kodalullah Si Fulana masuk rumah sakit Sakit Akhirnya ke masa depan Akhirnya ke masa depan Uangnya di mana? Uangnya di mana? Di masak Kini Suaminya punya pegawai Namanya Fulana Fulana ini Dari Fulan dan Fulana kerja Fulana ini jadi pegawai Jadi pegawai Fulana ini jadi Duda Harta peninggalan Harta peninggalan Fulana Terus Istri yang baru tadi Ngomong sama Suaminya Mas Dulu itu saya kira Saya bekerja Bekerja keras Untuk Almarhumah Ternyata Almarhumah yang kerja keras Untuk saya Paham gak ini? Yang gak paham Yang gak pokok Ini kan rugi Kalau disimpen-simpen begitu Paham Kalau nyimpennya itu pas Mekjid Ada celengan Jemplungi Iya Tapi nyemplungnya Jangan celengan ya Nomor rekeningnya Bum Begitu kita meninggal dunia Pahalanya ngalir Saat masjid Gak tahu lali Ini dulu Fulan Yang nyumbang Gitu Saat masjid Kiburan Seneng Ya luar Luar Itu kalau meninggal Kalau gak meninggal Semua orang akan seneng Sama dia Dia akan didoakan Kita gak ngerti Ada yang Mendoakan Kalau punya uang Seneng mah Anakmu Saya beberapa tahun Selan Ceramah di daerah Dibal Maulib Bu Ceramah saya begini Ibu-ibu Kalau punya simpenan Kalung Gelang Cincin Emas Oco disimpen Tol Seneng mah Anakmu Jangan sampai Anakmu Jadi orang yang Susah Sementara kamu punya Simpenan duit yang Banyak Seneng mah Anakmu Kalau kamu bingung Menyenangkannya Hajikan Anakmu Lebih baik Kamu Seneng melihat Anakmu masih hidup Daripada kamu itu Sudah meninggal Baru Seneng Subhanallah Ada satu ibu-ibu itu Yang masuk Pengajian nikah hatinya Pulang Anaknya semua Dikumpulkan Anaknya semua Dikumpulkan Dimintain KTP Dimintain KTP Terus ibunya itu Buka lemari Sakarung Emas 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 Mas KTP Ngomong salah Yang paling besar Jual ini sekarang Emasnya semua Kemudian Daftar Kaji Adik-adikmu KTP Masya Allah Berubah hatinya Gara-gara denger Satu pengajian Lah buat Apa Mumpul Duit Terus Mati Maka betul Kata orang gila Seneng Saiki Gak usah mikir Seneng Sikengko Maka orang gila Gak pernah mikir Engkok mulus Selama halal Selama Halal Seneng Kena Hati Jangan kaget Mikir Ibu Ibu Pilih mana Duduk sama suami Mesem Atau Meremut Alah Suami-suami Biasanya Ibu-ibu Kalau duduk sama Janengan Banyak senyumnya Atau Datar Lo ngaku Datar Atau Senyum Harusnya Kan Senyum Coba Saya Dari Cerama Ini Berusaha Wajah Saya Datar Atau Berusaha Senyum Berusaha Senyum Kenapa Karena Ini buat hati Saya seneng Kalau Saya senyum Tandanya Seneng Yang seneng Siapa Saya yang seneng Saya gak ngurus Senengnya orang lain Betul Saya pengen orang lain Seneng Tapi aku Lebih pengen Hatiku Seneng Karena Kalau hatiku Seneng Nanti Akan Nolak Nolak Orang lain Bagaimana Caranya Ibu Bapak Ketemu Siapapun Seneng Caranya Satu Objek Mikir Dunya Yang buat Susah Itu kan Dunia Dunia Takut Kehilangan Takut Kehilangan Dan lain Sebagainya Sekian Mukodima Saatnya Ceramah Ya Masih tau Udah berapa menit 35 menit Mukodima Boleh Ceramah Sekarang Mukodinjo Ya Ada perbedaan Nasib Diantara Kita Alhamdulillah Nah Betul kan Ada perbedaan Nasib Beliau Beliau Tidak ada Yang dapat Kopi Saya lengkap Ada kopi Ada air Kemudian Saya Dapat air Gelasnya Bagus Beliau Beliau Cuman Dapat Snack Saya Di dalam Samacemnya Ada perbedaan Nasib Ojo Merry Orang hidup Susah Gara-gara Mikir Nasibnya Orang Lain Ada Ada yang Modelnya Begitu Akhirnya Hidupnya Gak pernah Bisa Senang Dengan Yang Dimiliki Sibuk Memikirkan Miliknya Orang Lain Alhamdulillah Kopi Ini Enak Enggak Enak Enggak Gak usah Mikirkan Mereka 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 Kan kurang Kerjaan Masa Mikirkan Miliknya Orang Lain Jawabannya Adalah Airku Enak Hapir Gitu Kopi Enak Enggak Tau Tanyakan Pada dirimu Sendiri Tapi Melihat Minum Kopi Itu Menyenangkan Hatiku Wah Itu Itu Makomnya Naik Makomnya Naik Harus Ada Sopan Santun Yang Orang Jawa Kan Begitu Ya Kopi Ini Satu Canggir Diminum Gak Habis Habis Gak Habis Habis Dan Kalau Ditambah Satu Canggir Lagi Ditambah Satu Canggir Lagi Ditambah Satu Canggir Lagi Walaupun Ini Enak Jadinya Enak Jadinya tetap Enak Asal Gak langsung Digleget Asal Gak langsung Digleget Jadinya enak Kalau Digleget Nanti Jadinya Enak Ini resep Kalau kita Menikmati Dunia Dunia Itu Ini Mohon gini Gimana Gak Dihomongkan Gimana Disini Banyak Orang Orang Yang jauh Lebih tua Di hadapan Saya Ini kan Sudah tua Semua Saya kan Masih muda Saya masih Muda Umur kita Beda Beda atau Sama Tidak Tau Syariat Umur kita Beda atau Sama Sama Yang beda Cuman tanggal Lahirnya Yang beda Cuman tanggal Lahirnya Umurnya Beda atau Sama Sama Buktinya Nanti Di surga Di surga Gak ada Perbedaan Usia Semuanya Sama Umurnya 33 Tahun Sekarang Ini karena Kita lagi Tinggal Di dunia Dikasih umur Sesuai Tanggal Lending Tanggal Lending Lending Tanggal Masuk Dunia Kita ini Alien Kita bukan Warga Bumi Pendatang Warga Bumi Gajah Warga Bumi Semut Warga Bumi Burur Warga Bumi Macan Itu warga Bumi Anton Dan saya Pendatang Dari mana Warga Langit Warga Langit Masuk Lewat Perut Ibu Lending Dijasad Lending Dijasad Ditubuh Kemudian Merjol Lahir Saat itulah Baru kita punya Umur Di dunia Umur Di Dunia Tapi Hakikatnya Umurnya Sama Sama Karena Ruh manusia Dicitakan Kun Bayakun Jadi Semua Usianya Pordo KP Baru KP Nanti Di akhirat Dijana Surga Kembali Usianya Sama Nah Tapi Karena Kita hidup Di dunia Ada Aturan Sesuai Tanggal Lahir Ada Tua Ada Muda Ada Sebaya Seusia Karena Itulah Hati kita Meskipun Sudah Tua 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 Bunuh Guru SMA Saya Guru Matematika Yang Undang Saya Ke Sini Saya Itu Merasa Masih Anak SMA Di Hati Tapi Begitu Saya Foto Bareng Ya Allah Jeng Gadis Putih Ya Gumis Sudah Putih Baru Sadar Kalau Sudah Tidak Mudah Lagi Tubuhnya Kalau Hatinya Tidak Mudah Nah Ini Saya Akan Bahas Tentang Dunia Sabar Ya Pengajiannya Belakangan Saja Udor Rosok Siapa Disini Yang Tidak Akan Mati Angkat Tangan Gak Ada Semua Bakal Mati Dan Matinya Itu Gak Ada Yang Tau Kapan Betul Yang Kaya Mati Yang Belum Kaya Mati Yang Ganteng Mati Yang Tidak Ganteng Mati Yang Sehat Yang Sakit Mati Jadi Mati Ini Pilih Pilih Atau Semua Dapat Semua Dapat Betul Simba Udah Paham Orang Orang Tua Dulu Paham Kalau Semua Bakal Mati Maka Tidak Ada Yang Diajak Mikir Dunia Tidak Ada Pesannya Simba Contoh Contoh Gak Ada Simba Kumpul 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 Mangan Gak Tapi Yang Ada Mangan Orang Mangan Yang penting Mangan Orang Mangan Yang penting Kumpul Kampang Ustaz Dunya Sama Simba Gak Boleh Dipikir Kau Sani Dunya Mikro Kumpul Kumpul Anak Kumpul Bojok Kumpul Kongok Kumpul Dulur Kumpul Orang Sekarang Gak Mikiro Pasar Kelangan Anak Gak Bokok Ada Mikro Duit Kelangan Bojok Gak Bokok Ada Gak Bokok Orang Dulu Mikiro Kumpul Gak Duit Gak Bokok Gak Punya Uang Gak Jadi Masalah Gak Punya Rumah Bumi Allah Itu Luas Bisa Ngontrak Gak Bisa Numpang Gitu Haja Kok Repot Makan Selama Dantang Dutup ulama Gak Mungkin Gak Makan Betul Iya Saras Pengajian NU Minimal 0.9 Jadi Kalau Jenengan Itu Nanti Kok Gak Punya Makan Data Pengajian NU Selesai Hari ini Pengajian NU Hari ini Pengajian NU Sudah Uang NU Tunggak Ada Kok Pake Keanggotaan Ada Yang Boleh Masuk Hanya Warga NU Tunggak Pokoknya Dateng Pengajian Wujud Kita Seperti Apapun Pasti Diterima Dan Gak Ada Judulnya Kotaannya Milih Milih Bukan 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 Farga Kamu Sorry Bro Jemaah Hadir Kasih Kok Abis Belum Dicarikan Jadi Di Indonesia Modal Data Pengajian NU Insya Allah Betul Dan Bahkan Kalau Rajin Bisa Dijual Bisa Jadi Modal Tinggal Naja Anaknya Lima Selesai Banyak Anak Banyak Jadi Kalau Anaknya Lima Semua Ikut Pengajian Pulang Itu Yang Dijual Sudah Berapa Itu Penghasilannya Kenapa Saya Nggak Mau Begini Orang Dulu Masya Allah Oba Mama Kampang Ya Oba Mama Orang Sekarang Nanti Kerja Apa Kita Harus Bekerja Apa Nanti Lamar Pekerjaan Dimana Nanti Hasilnya Berapa Nanti Ya Allah Simba Oba Mama Gampang Atau Susah Gampang Jadi Pinter Mana Simba Atau Yang Kuliah Simba Kan Lebih Apa Namanya Lebih Berpengalaman Oba Mama Mangan Orang Mangan Kok Kuali Yang Penting Kumpul Bukan Makan Nanti Kalau Kumpul Pasti Dapat Makan Karena Orang Kumpul Itu Jadi Rezeki Yang Luar Biasa Jadi Ajarannya Orang Orang Tua Dulu Tidak Ngeri Pikiran Kedua Tidak Ada Dulu Dulu Kalau Tidak 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 punya rumah mikir di depan harus ada kolam di depan harus ada ruang trimara tamu ada namanya licak ya tuh ada licaknya duduk bareng disitu di depan ada padasanya sumurnya kebanyakan letakannya di depan bukan di belakang sehingga orang muda makan orang muda minum orang muda tidur orang numpang tinggal ditaruh di depan rumah ada tempat untuk tidur orang sekarang hilang kunci rapet betul wadibarangi hilang urep kok ruwetnya luar luar biasa orang dulu nyantai mirip komedan nyantainya ya mirip makanya hidupnya bahagia saya mau nanya sama yang disini pilih mana konsep oba mamah atau cari pekerjaan pilih mana konsep mana oba mamah atau cari pekerjaan orang yang cari pekerjaan berarti belum punya pekerjaan tapi kalau orang yang konsepnya oba mamah berarti dia dia sudah punya pekerjaan oba mamah tinggal jalan selesai kok oba mamah moro kancani orang-orang yang serta ke jalan ngejek ngejek apa maku-maku ngutuh-ngutuh siap kalau apa-apa pindah lagi saya pernah lagi mertamu di rumah temen saya ada tiga anak muda bawa jagangan tok tok assalamualaikum assalamualaikum anak muda ternyata jual pisang goreng 6-6 ini anak tiga ini muda-muda semua bawa pisang goreng saya nanya siapa yang goreng ibu usahnya dan tugasmu jual si tak borong habib besok buat yang banyak ngeliling sukih wang eh lah kok saya dapet apa orang dari murid-murid saya bib anaknya habib itu yang perempuan nomor 2 minta uang jajan sama habib enggak tak ilim-ilim enggak sih oh iya bener gak tau jawab jajan gak ya bener ya itu jualan itu ya itu jualan ternyata anak saya perempuan itu buat roti kukis bunter-bunter satu-satu satu dijual ribu rupiah perangkat sekolah di jolbek koconi iya dan enak gitu ya laku saya tanya laku rotinya alhamdulillah ternyata bisa dengar izin Allah menghidupin dirinya sendiri ini oba mama maar maksa kakemi mikirla wa makun kaken mikir lah kub pau nanti apa dan gimana prospeknya pisang goreng ini menguntungkan atau tidak kiblang ger plate untuk pro rugila BP melakuk mengikir untuk ngoporo rugila enak ilmun yu Fox Asana selalu melaku yang penting beker bekerja Oma Mama nah kalau udah begitu, dunia itu gampang jadi orang hidup ini gak susah yang buat susah adalah pikirannya sendiri, contoh bayi pernah jadi bayi belum? Alhamdulillah, sadar semua semua pernah jadi bayi dulu waktu kita di perut 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pernah mikir gak? sobat menutupi pernah mikir gak? nanti aku keluarnya bagaimana? pernah mikir gak? gak kan? pernah mikir gak? gak terus yang selalu mikir siapa? ibunya ibunya mikir juga bingung sesar apa normal? ibunya dibuat mikir dia dibuat mikir, bingung tapi kalau orang turut, gak engkau gak uswaktu, lelak metode betul begitu bayi keluar apa pernah bayi diajari cara keluar dari rahim ibu? ada kursusnya? nak, enggak enggak enak yuk apa kan sih ya nak? ada? ada dikursusi dalam perut bayinya ini ilmunya ada enggak? enggak ada brojol enggak brojol brojol ya margin errornya ada margin error kesalahannya yang enggak berhasil tapi sangat nih minin iya sekian persen itu ber berhasil berarti apa? bayi itu enggak pakai diajari udah tahu caranya keluar lanjut boleh ini ilmunya bayi siapa disini yang dulu lahir langsung lari angkat tangan? enggak ada ya? lahir langsung melumak menggurut ada enggak? enggak ada kan? kalau melihat pergantian banser ini saya ngomong udah 45 menit ini gantinya setiap 15 menit atau 30? 15 kan masyata coba kita cek akhirnya ada 45 menit boleh ya kurang lebih yaw dibulatkan ke atas ke bawah enggak apa-apa 50 menit saya ngomong lihat banser saja udah apa? paham tinggal dihitungi udah berapa kali gontakan ganti lanjut boleh? sabar ya jadi bayi enggak pakai belajar melumah enggak pakai belajar mengku mengkurup melumah tak tahu nanti bisa mengkurup bisa melumah ya setelah itu belajar apa? ngangkat pak selanjutnya belajar berang berangkang setelah itu belajar jalan berdiri jalan terus lah lari ngomong belajar no? ngomong selesai akhirnya bisa atau nggak bisa? hampir semuanya bisa ada yang nggak bisa tapi hampir semuanya bisa berarti hidup itu mudah atau susah? mudah karena nggak dipikir tapi dijalani bukan dipikir tapi dijalani orang segala kebanyakan mikir tapi nggak jalan nggak jalan-jalan jadi jalan sambil dipikir bukan mikir nggak jalan jalan nah karena mikir nggak jalan-jalan hidupnya muet hidupnya ru ru jalan lah nggak usah dipikir maka hidupnya jadinya jadinya enak contoh mohon maaf saya pakai contoh-contoh macam-macam mudah-mudahan yang ada di hati saya ini bisa dibahami masuk ke hati jalanan semua termasuk pembiasa ada di rumah amin Allahumma amin antum ini disuruh membuat matahari terbit atau matahari udah diatur dia terbit diatur dia terbit betul pertanyaan saya tadi hujan nggak disini hujan tadi jadinya narik hujan kesini nggak nggak narik hujan kesini betul ya ini ada angin nggak ini ada angin yang beredar ya kalau kebateran jadinya muet kalau nggak ada ya mati diatur sama Allah ukurannya pas betul pertanyaan saya kita hidup menghirup apa ini oksigen sang Indonesia dapat nggak oksigen yang atur siapa lalu tinggal melek terus orang seringi oksigen dicepat no orang cek umet enggak cek kip pijen wah mau gendeng paham sesuai nggak rumput ini nggak usah bawa sirami itu yang namanya pohon pisang pohon pisang diamkan saja tukul dewi siapa yang bentuk ada pisangnya jenengan bentuk ada pisangnya enggak jenengan yang menyiapkan duri-durinya itu enggak kates jenengan yang menyiapkan di dalamnya ada biji-biji enggak kelapa jenengan yang menyiapkan air sampai ke atas enggak tinggal otes selesai tinggal mempuk selesai siapa yang ngatur Allah lejaka raya Allah ngatur buat jenengan kok jenengan masih bingung uleg bunyi aneh atau enggak aneh aneh atau enggak aneh kebangetan atau enggak kebangetan nah karena itu para wali bilang nggak usah mikir dunya bukan bekerja nggak usah mikir dunya semuanya sudah dipikirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah terus ngapain kampan ilmunya segera sholat lima waktu puasa roh mahbon beti sama orang tua baik dengan sesama makhluk kita Allah subhanahu wa ta'ala selesai nggak bakal berulang sholat lima waktu pertanyaan saya mana yang lebih mudah sholat ngepo jogging cek cek ya hadir kar frideh sama sholat subuh di masjid gampang mana cek cek hello janjian sama temen pergi jam 4 subuh untuk pergi motoran sama janjian sama temen jam 4 subuh berangkat ke masjid gampang mana masjidnya sebelah rumah sisa gampang mana mestinya kan gampang sholat gampang janjian ke masjid mestinya ya tapi jujur kita loh nggak usah dutip kita sendiri enteng kemana lihat dirinya masjid kenapa kenapa saya mau begini itu bukti nyata masjid itu bener itu bukti nyata amal sore itu bener kenapa karena setiap amal sore kalau saya ngebor-ngebor di sebelah rumah bahkan di dalam rumah wudhu sholat wangil wudhu sholat wangil tapi ke kamar mandi untuk urusan yang lain gampang betul betul ya ke kamar mandi mau luk abu kamar mandi lauk enteng padahal wudhu kio lauk pak sholat wajah dengan air kenapa itu bukti kalau yang namanya sholat itu ibadah ada setan yang gandoli yang menghalangi setannya nyata makanya Allah kasih aturan hidup gak anil-angil sholat lima waktu buah sholat bekti sama orang tua istri taat sama suami suami sayang sama istri orang tua sayang sama anak baik dengan sesama selesai semuanya dijanjikan Allah dijamin siapa takwa sama Allah apapun yang menjadi masalah dalam hidupnya Allah akan berikan solusi Allah berikan solusi dan Allah akan berikan resmi dari arah yang gak pernah bisa dia sangka gak pernah bisa dia du du asal dia takwa sama Allah bu itu gampang menghadapi suami diam diam atau ngeyer jadi kalau ibu gak cocok sama suami gak cocok sama suami mana lebih mudah diam atau ngeyer gampang ngeyer gampang ngeyer ya seharusnya ngeyer atau diam diam tapi nyatanya suka ngeyer orangnya hadir gak padahal kalau mau hidupnya gampang walaupun kamu benar ngadapi suami di diam ojo nge ngeyer selesai sebetulnya diam lebih mudah tapi nyatanya lebih susah kenapa setan itu ada nah kalau kita udah belajar begini enak enaknya bagaimana urut urut macam-macam selesai dengan toat dengan sholat dengan taat dengan bukti semua orang tua rumus hidup cuma seperti itu gak ada rumus yang yang lain saya punya pengalaman boleh saya cerita boleh ya saya beli tanah untuk majelis dulu yang awal seharga 2M 250 juta gak punya duit beli hutang setahun alhamdulillah lunas setelah itu beli lagi untuk majelis harganya 6,75M 6 bulan harus dibayar lunas gak punya duit alhamdulillah lunas setelah itu saya ngadep ibu saya bu ini sebelah mau dijual butuh untuk asrama santri karena ibu saya mau dijual berapa 7,7 miliar saya gak punya duit ibu saya bilang tukunan insyaallah itu 10M setahun harus dibunasi alhamdulillah lunas alhamdulillah lunas pertanyaan saya kok bisa saya percaya yakin gitu ya setahun lunas jawabannya gampang lawan saya punya Allah Allah itu beraturan gak asal awak mutak tak beres enak atau gak enak salah satu takwa bekti sama orang tua doanya wali dibanding doanya ibu atau ayah maka doanya ibu dan ayah pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau cari wali mungkin saya bingung mungkin prasangka dari setahun banyak tapi kok bapak ibu saya gak mungkin salah enak 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 selesai saya yakin doanya ibu saya pasti dikaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nyatanya beres pertanyaan saya kamu punya orang tua kapan terakhir kali minta doa mungkin marani kiai rumahnya jauh mungkin marani habib rumahnya jauh mungkin marani usad rumahnya jauh bagus karena minta doa dari orang lain dan orang yang dipandang punya kesulian tapi aneh kalau orang tua kita sendiri kita gak mintain doa ada yang menjawab bapak saya gak pernah sholat ya ii bapak saya gak sholat masa doanya kobul perhatian perhatian tolong yang satu ini jangan disebar luaskan ya doanya orang tua meskipun orang tuanya gak iman sama Allah kalau doakan anaknya pasti kobul khusus orang tua ya buat anak apalagi apalagi kalau orang tuanya sholat apalagi orang tuanya puasa apalagi orang tuanya ahlima majlis yokob punya luar biasa lakuk sekarang tambah boleh sing ngel ngel mikir dipikir gampang gak dilakuk kalau saya yang anggel gak tak pikir yang gampang tak pikir bu angkat tangan bu angkat tangan bu angkat tangan Allah dan untungnya ibu saya karena ayah saya udah meninggal rahimah Allah ibu saya itu juga gak kakak mikir nah sekarang saya ngomong ibu-ibu yang kakak mikir masya Allah anaknya ngomong bu saya bisa beli rumah ibunya jawab nak mikir anak tuku klambi gak bisa mikir tuku rumah ada ada enggak itu model begini ada enggak lalu nanti yang ngucap Allah amin beres kaget mikir dari mana kamu beli rumah jangan bersunit hidungmu jangan beban hidungmu dengan pikiran yang aneh aneh saya bisa beli rumah mesti ibu ngomong insyaallah kamu bisa beli rumah luasnya satu hektar walaupun tukang di manfaatkan doa jangan kebanyakan mikir saya ketemu bener saya berapa kali ceramah di khalayak rame saya bilang siapa disini yang pengen punya rumah harga 10 miliar diem semua siapa disini yang pengen punya rumah harga 5 miliar diem semua siapa disini yang pengen punya rumah harga 50 juta penggantan 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 terus saya nanya kenapa tadi yang 10 miliar kok diem semua gak punya duit yang 5 miliar gak punya duit caton 50 juta penggantan insyaallah nyanda jadi pengen saja gak berani saya kan cuma nanya siapa yang pengen 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 saja gak berani padahal syaratnya dikasih nomor satu pengen pengen dulu nanti dikasih tapi pengen saja gak berani kenapa karena isi kepala kita udah dirusak bahwasannya yang bisa kasih rezeki itu bukan Allah yang bisa kasih rezeki itu kantor yang bisa kasih rezeki itu gaji yang bisa kasih rezeki itu toko yang bisa kasih rezeki itu pasar yang bisa kasih rezeki itu jualan bukan Allah jadi kalau kamu gak punya toko kamu gak punya pasar kamu gak jualan kamu gak bisa dapat rezeki ilmunya siapa yang seperti itu rezeki itu dari Allah bukan dari hasil kerja banyak orang yang kerja mati-matian udah terima gajinya tapi gajinya nggak pernah sampai rumah hilang di tengah jalan ada nggak yang begitu ada yang semacam itu ada orang yang kerjanya kecil tapi rezekinya besar kok bisa iya ternyata di tengah jalan ketemu temen SMA temen SMA nya buat sebuah perusahaan kok ketemu temennya lagi jualan koran di jalan langsung diangkut diajak pindah kamu nggak usah kerja lagi cukup nemeni saya jalan-jalan saya butuh temen walaupun saya duit banyak tapi saya nggak punya temen seperti kamu Alhamdulillah kok ketemu nengdang Masya Allah jualan koran berubah jadi temennya direktur utama sebuah perusahaan gara-gara apa rezeki yang masih Allah bukan kok koran yakin yang semasa ini sebetulnya kan mudah tapi kenapa susah karena ada seta makanya dalam rangka membersihkan diri Allah kasih bulan rojab ya bulan rojab rojab ini bulan bersihkan diri karena itu di bulan rojab sudah banyak istighfar banyak istighfar gak usah istighfar yang anhel-angel apapun istighfarnya paling gampang kan Astagfirullah 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 yang banyak selama bulan rojab karena orang kalau istighfar banyak janjinya Allah diantaranya siapa yang rajin istighfar itu dikasih amwal harta yang banyak dan anak keturunan yang banyak indahnya Al-Quran dikasih harta banyak anak keturunan banyak sebab kalau hartanya itu banyak belum punya anak keturunan belum lengkap bahagianya betul nah tapi kalau anaknya banyak gak punya harta juga mumet anaknya banyak gak punya harta nanti mumet makanya satu pasang hartanya banyak anak keturunannya banyak apa banyak ilmu ini diambil sama Simba banyak anak banyak rezeki banyak anak banyak rezeki jangan banyak rezeki gak punya anak banyak anak gak punya rezeki sama Simba diambil banyak anak banyak rezeki saatnya apa istighfar dan sekarang dicek satu hari kita istighfar berapa kali yang sering itu kita akan mengistighfali orang lain Astagfirullah wong kok kaya rono ada yang model begitu jadi istighfali orang lain Astagfirullah wong kok oh my cedak masjid gak tau nih masjid Astagfirullah jadi ini orang lain Astagfirullah kecokat suki tapi gak tau nih wangi tonggol nih Astagfirullah ini kan salah kalau orang lain yang punya dosa harusnya kalimatnya bagaimana Allah betul ya Ya Allah ampuni dia ini enggak Astagfirullah ampuni aku dan ini istighfar modus namanya apa itu ngelek ngelek uang modus istighfar waleh deh tapi kalimat yang muncul istighfar ini istighfar yang perlu diistighfali karena istighfar digunakan untuk meredahkan orang lain jelas semuanya jadi inti pengajian malam hari ini apa ora cekto cuman satu yang jelas seneng no hatimu makanya saya juga mau hati saya seneng saya gak mau banyak mikir pokoknya tadi dateng suruh duduk ya saya duduk ada yang tau tau pip minta foto ayo ya saya juga seneng ngelayani orang minta foto kenapa? karena kalau saya nyenangkan orang lain nanti hati saya disenangkan sama Allah subhanahu wa ta'ala sekarang pekerjaan saya yang paling saya senangnya adalah ketika ketemu orang pip boleh foto ayo pip boleh foto ayo pip boleh foto bahaya terus ada partnernya partnernya saya berangkat umroh beberapa bulan yang lalu ya umroh itu di medina al-menawaroh yang menyenangkan sekali baru duduk tau tau ada jamaah umroh indonesia habib novel masya Allah di indonesia susah ketemu kok ketemu di medina boleh foto boleh jadi ibadah saya cuman terima foto enak atau gak enak enak kenapa? karena menyenangkan hati orang itu ibadah mu'min yang paling utah utama kalau sekarang ada anak dikasih ibadah menyenangkan ibunya cuman ngancangnya ibunya nganter-nganternya ibunya kok merasa aku kok gak di ibadah itu ibadah yang paling hebat menyenangkan hati bansur ini kan ibadahnya top menyenangkan hati betul tapi menyenangkan hati orang banyak menyenangkan hati ulama ibadahnya begitu menyenangkan hati yang bagian nasa yang bagian nasa ini apa dikenal sama orang-orang enggak gak ada yang kenal tapi hatinya itu menyenangkan hati orang orang lain ganjarannya luar biasa seneng na'atimu almarhum ayah saya jam 2 jam 3 malam isa-isa di jambun ya anaknya bantu gak boleh jawabannya apa nanti ini yang buat bapak masuk surga yang model begini isa-isa itu jadi makanannya satu rumah piringnya gelasnya yang isa-isa itu ayah saya almarhum ibu saya gak boleh turun tangan ini amalanku kenapa? pengen nyenangkan si buju pengen nyenangkan hati A caranya isa isa-isa seneng na'atimu yang seneng nah ureki seneng gampang kok boleh seneng makanya dari saya TK walaupun saya gak pernah TK saya langsung SD soalnya ya walaupun TK SD itu lagunya gak pernah disini susah disana susah dimana-mana hatiku susah enggak ada disini senang disana senang dimana-mana hatiku senang betul begitu? betul jadi disuruh apa? senang nah sekarang ini terjadi bagaimana? disini ngobrol susah disana bahas susah dimana-mana ketemu susah urif kok susahnya luar biasa nah kenapa hidupnya jadi susah karena gak kenal Allah subhanahu wa ta'ala tadi saya cuma ngasih contoh sedikit ya semua jagat raya yang ngatur Allah bahasa saya kalau rodok rodok galak begini kurang pamer subhanahu kalau di kampung kita ini ada orang kaya raya pamer subhanahu ngedung ngedung semuanya kisah jadi tonggonya tenang atau gak tenang tenang untuk ya mau punya tonggong sukih lo mau kan tenangnya luar biasa dan ketuan sukih ganteng nah Allah ini kurang pamer sukih apa? kekayaan macam apa yang gak dipamerkan sama Allah apa gak bisa lihat kita sukihnya tuh ya Allah wah ini cubanya begitu pow! nah gitu kok masih takut gusti kita sakit kok ya Allah kira-kira bisa gak ya Allah ya Allah apa mungkin ya Allah kok jadi orang kok gak bisa sukih punya Allah kok merasa melarat punya Allah harus merasa kayanya luar luar biasa bu jadi musholanya pengen diperluas pengen diperluas musholanya yakin siap memperluas musholah ojuk agak mikir buat celengan dicemplungi tulis perluasan musholah cemplung di rumah masing-masing ambil itu kotak cilik tuisi perluasan musholah gak usah kebak setahun nyah insya Allah gak sampai setahun bisa bangun musholah yang luar saya punya temen di Jakarta pengajian al-malara tuwar miskinogabeh yang hadir termasuk aku kumpul semua saya bilang sama teman-teman saya lho ayo bangun majlis yang besar gimana kita gak punya duit sepuluh saya ngomong aku tak keluarkan dari kampung saya sepuluh ribu nyah sepuluh itu nih boleh akhirnya ambil calon cemplungkan sepuluh ribu siapa yang punya datang pengajian cemplungan no no sepuluh no sepuluh cemplungkan sekarang punya majlis itu wedding yang luar biasa ya di Jakarta besarnya luar biasa kenapa karena tiba-tiba setelah jalan celengang itu setahun dapetnya gak seberapa Allah tiba-tiba kirimkan satu orang saya mau wakaf tanah dan mau saya bangun untuk kalian carikan tempatnya Masya Allah judulnya pancingan pak judulnya pak pancingan mancing itu pakai umpan atau gak pakai umpan pakai umpan atau gak pakai umpan pakai ada orang mancing nunggu ikan dulu ada mancing begitu ada kalau di perlombaan yang di cepat nunggu ikan tapi kalau mancing dalam kehidupan yang benar di sungai yang benar gak nunggu ikan yang penting apa tali nisih doa umpannya semakin bagus hasilnya semakin besar betul betul terus sabar ngantaini yuk sabar namanya mancing yuk sabar entenon no ojok kakin tak kok kapan iwak itu kok kapan iwak itu kok kapan iwak itu kok kapan iwak itu kok masya Allah masya Allah ibu 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 masyata ambilkan tas saya masyata saya tak ikut mancing boleh ya ibu ibu carol sepuluh hewa ibu kok jauh tasnya masya Allah Lanjut boleh Ya nanti pokoknya Saya nanti kalau sudah musuhnya diperluas Saya undang lagi kesini ya Siap Gak undang awas Jadi kalau Kalau undangan saya Jangan mikir bayaran Masya Allah saya paling sedih Kalau undang Habib Bayar berapa Emangnya saya ini Kayak orang bayaran Pengajian Kok mikir bah Bayaran Pengajian ya pengajian Allahumma asukin Laris 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 Orang itu ada dulu begitu kan ya Laris 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 Anak-anak Nah itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Dahulu Nabi Muhammad Paling suka mencari pertanda Baik Mugum-mugum laris Namanya Boleh yang sudah selesai makannya Ada kerdusnya Boleh saya minta kerdusnya Jazakumullah Jazakumullah Ya Ini buat takmir masjid Saya ikut nyumbang Perluasan tanahnya Atau apapun Terserah ya Buat apapun Terserah Nanti Taruh ini di masjid Diganti Kota yang lebih Bagus Dan biar Ditiru yang lain Kalau yang lain Di rumah punya seperti ini Punya seperti Ini Atau calengan apapun Walaupun wujudnya Seket rupiah Satu rupiah Jangan pernah lihat itu kecil Karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti insya Allah Akan tiba-tiba Jadi sesuatu yang Yang besar Siap semuanya Siap Titik banser Nanti kasih kentak mir Jazakumullah Terus dicontohi Di beratekno Terus gak Gak melek-mele Alamu awas Maksudnya bagaimana Jangan pernah mikir Angka Jangan pernah mikir Angka Dan jangan kamu kira Saya ikhlas Enggak Uyo Saya tawasul Ya Allah Aku mau melunyumbang Sa'amu Aku punya hajat Banyak ya Allah Wujudkan pula hajatku Enak toh Saya juga lagi mancing Ini kan umpan Saya lagi mancing Dan saya kan berharap Itu Kan begitu ya Dunya akhirat Yang besar Itu yang namanya Ikhlas Yaitu Tujukan amalku Amalku Untuk Allah Kalau minta Ini Sa'adha Kalau minta Minta sama Allah Kalau butuh Ngomong sama Allah Tapi ya Caranya bagaimana Yang ini Kadang-kadang Saya itu kok butuhnya Gede Umpan saya Ibu saya Nah Pengen mertabak Modal mertabak Saya minta mobil Sama Allah Enak ya Ibu saya Ibu saya kok Ngomongnya Pengen garang asem Ya saya cari Garang asem Cari garang asem Di hati saya Ya Allah Dosa saya habis Hidup Selanjutnya akhirat Tapi sekarang Saya butuh mobil Begitu Ngomongnya Nanti tiba-tiba Dua rezeki Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena apa Umpannya Tadi itu Dilemparkan Dengan tali Namanya Birul Waliday Jelas Ini sebetulnya Rahasia semua Kalau Dengan paham Insya Allah Ya enak Kalau gak paham Mudah-mudahan Dibuat pahamin Dan gak harus Paham sekarang Kadang-kadang Yang ngomong Juga gak paham Saya itu Kadang-kadang Kalau abis ramah Dengarkan kena maas Saya nanya Ini masih ngomong aku Kok bisa ngomong Seperti Seperti itu Adik-adik Mas-mas Yang di belakang Paham atau gak paham Punya bapak Punya ibu Cium tangannya Lebih kuat Daripada tangannya Poro kiai Dan poro habain Saya itu heran Kadang-kadang Sama teman-teman saya Begitu Lihat tangan saya Disurut Tangan bapaknya Enggak pernah disurut Lihat saya Pengen minta foto Lihat ibunya Enggak pernah foto Sama ibunya Ada yang seperti itu Hadir gak orangnya Masya Allah Ada juga Mbak-mbak itu Kalau lihat saya Pengen foto Jejer saya Punya suami Enggak pernah foto Jejer suaminya Ada yang semacam itu Saya gak bahas masalah Baik-baik Maksudnya semangatnya Semangatnya Utamakan dulu Orang-tuamu Orang Tuhanmu Senangkan orang-tuamu Hormati ulama Hormati kiai Hormati ustaz Hormati iman masjid Hormati muazzin Hormati orang-orang Yang takut Bapak Allah Subhanahu Watt Tapi ibu Bapak kita Yang harus ditaruh Di atas kepala Orang-tuamu Nomor satu Hormati Bapak Hormati Saya gitu caranya Kalau butuh sesuatu Tinggal Ngomong Bapak Ibu saya Bapaknya juga Iya Almarhum Ayah saya Kan cuma Almarhum Statusnya Tapi Masih ayah saya Bukan ayah saya Ayah saya Kalau hidup Saya samperin Kalau wafat Juga saya Samperin Karena saya bukan Nyamperin batu Bukan nyamperin Tanah Yang saya samperin Adalah Yang ada di alam Barzasa Sana Alamatnya Saja Di situ Itu Cuma alat Alamat Ya saya Ngomong Sama Bapak Berekat Orang-orang Saya Ya Allah Di alam Barzasa Sana Mintakan Sama Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Ibunya Bapak Ibunya Mati Mati Selesai Kambing Mati Selesai Kalau Mati Tidak Selesai Ya Kata Allah Bahkan Mereka Hidup Ya Zakun Dibirisi oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang bilang hidup Siapa Allah Barzasa Allah Bila mereka Hidup Jangan Kamu Anggap Mati Betul Pindah Alam Ya Pindah Alam Ada Aturan Mahit Alam Dunia Dan Alam Barzasa Alhamdulillah Udah lama Saya gak Mengak Seperti ini Dan Saya Sudah lama Enggak Pengajian Apa Namanya Offline Begini Enggak Saya Cuman Ceramah Di Solo Dan Di rumah Saya Sama Di Tangerang Selatan Masjid Raya Pintaro Jaya Selebihnya Youtube Selebihnya Youtube Karena Saya udah janji Nanti Kalau umur Saya 50 tahun Insya Allah Nyampe Dan lebih Mudah-mudahan Nanti Panjang umur Dan Berangkat Ke Alam Barzasa Lebih Cepat Daripada Saya Bagus Panjang umur Panjang umur Tapi Tetap Berangkat Duluan Kenapa Murid Yang Baik Menyiapkan Tempat Disana Survei Lokasi Betul Kan Ya Lokasi Udah Siap Baru Gurunya Suruh Berangkat Betul Guru Yang Baik Murid Berangkat Di Kirini Betul Kan Ya Kalau Nanti Jenengan Berangkat Belakangan Yang Ngirim Jenengan Siapa Kalau Jenengan Berangkat Duluan Kan Saya Bisa Kirim Di Kirim Dan Porokia Disini Kan Bisa Ngirimi Bagian Ngirim Ini Kalau Gak Ada Kan Repot Repot Tapi panjang Umur Setelah 100 Tahun Lebih Maksud Saya Semangat Saya Semangat Panjang Umur Bukan Semangat Pandai Umur Orang Hidup Semangat Pandai Umur Semangat Umur Kalau Sampai Umur 50 Tahun Saya Udah Janji Saya Akan Sangat Mengurangi Kegiatan Da'wah Dalam Bentuk Ceramah Keliling Ya Akan Saya Kurangi Tapi Saya Bentuknya Da'wah Ngajar Di rumah Di Majelis Keliling Saya Nggak Nagu Saya Akan Meloni Kalian Di rumah Kalian Masing-masing Caranya Gimana Nanti Jangan Kalau Mau Tidur Nanti Akan Nyetel Hidup Saya Aku Biar Tidur Ditemeni Habib Novel Ini Pengajian Aku Akan Masuk Kekamaran Aku Akan Berada Di Panjang Panjang Semangat Saya Begitu Maksudnya Videonya Jokala Baik Netflix Baik Video Ya Aplikasi Aplikasi Nonton Film Drama Tidur Tadi Kan Cani Drama Drama Jangan Salahkan Drama Yang Berarti Kita Sebagai Ulama Sebagai Ustadz Kurang Berjuang Untuk Bebas Daripada Drama Maka Saya Berjuang Nanti Umur Saya 50 Tahun Harus Bisa Mengalahkan Drama Sampai Kalian Nggak Bisa Meninggalkan Headphone Tadi Itu Kita Cinta Nah Untuk Itu Saya Berjaran Kuat Adanya Di rumah Di kamar Ngedepnya Kami Kamera Nanti Tapi Allah Baik Banget Sama Saya Karena Itu Dunia Dikasih Corona Kemudian Diajarkan Hidup Online Selama Dua Tahun Sehingga Masyarakat Udah Biasa Dengan Yang Namanya Belajar Online Sehingga Nanti Kalau Umur 50 Tahun Kajian Online Itu Menjadi Biasa Luar Biasa Jelas Semuanya Apa Yang Jelas Semen Semen Atimu Ojo Mikir Do Donyok Donyoki Gampang Asal Oba Mama Asal Kumpul Ma Mangan Solo Sem Nah Karena Ini Udah Ramadhan Ibu-ibu Mohon maaf Tolong hutannya Dibayar Saya Menagih Hutangnya Allah Hutang Mohon Ibu-ibu Kadang Suka Lupa Bapak Bapak Saya Yakin Sadar Diri Dengan Ngomong Ke Ibu-ibu Bapak Saya Yakin Sadar Diri Hutang Puasa Ini Kurang Dua Bulan Rojak Sudah Jalan Kurang Dua Bulan Bayar Hutang Puasanya Dan Anak-anak Yang Tahun Kemarin Baru Balik Udah Masuk Ramadhan Diingatkan Hutang Puasanya Berapa Karena Kalau kita Meramehkan Hutang Sama Allah Nanti Hidup Dibuat Susah Jadinya Susah Kalau Hidupnya Aman Nyaman Urusan Sama Allah Yang Enak Kalau Urusan Sama Allah Ini Enak Maka Urusan Sama Yang Lain Akan Jadi Enak Mudah Semuanya Masih punya Hutang Setahun Masya Hutang Cuma Tujuh Hutang Sepuluh Setahun Gak lunas Lumas Bayang Luar Biasa Siapa yang Luar Biasa Bukan Hebatnya Setan Mentes Swift Nanti 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 Itu kan Itu Setan Dan kita Ini Sebagai manusia Wajar Kalau Lupa Makanya Harus Saling Mengingat Kemudian Yang kedua Gak Gak Mungkin Dapat Laylatul Qadar Dan Tidak Mungkin Misful Sahban Dapat Berkahnya Sahban Rojab Dapat Berkahnya Rojab Orang Yang Mutuskan Tali Silaturohim Gak Mungkin Jadi Tulung Kalau Ada Di antara Kita Yang Hubungannya Putus Dengan Kakaknya Hubungannya Putus Dengan Adiknya Hubungannya Putus Dengan Pak Lek Pak Dek Bud Bud Tolong Disambung Apapun Masalahnya Tolong Disambung Karena Yang Rugi Kita Sendiri Jangan Sampai Mutuskan Hubungan Dengan Gerabat Pak Lek Pak Dib Budi Kakak Adik Mertuaman Jangan Sampai Sambung Karena Kalau Disambung Nanti Allah Nyabung Sampai Kita Kemudian Selaku Anak Gak Mungkin Bahagia Kalau Kita Gak Berhenti Sama Orang Tua Yuk Kita Perbaiki Hubungan Kita Dengan Orang Tua Kita Masih Mencium Kening Bapak Ata Ibu Mohon Maaf Bu Mbak Ya Suami Itu Kalau Mencium Kening Istrinya Masya Allah Dan Istri Kalau Nggak Dicium Kening Sama Suaminya Protes Kamu Kok Nggak Pernah Cium Kening Kuh Gitu Ya Tapi Kok Kening Bapak Kening Ibunya Nggak Pernah Dicium Nggak Pernah Ngabung Kening 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 Bapak Ibu Terhujur Kaku Alias Bapak Baru Dicium Kening Nangis Kalau Bisa Jawab Ngomong Telat Duh Kalau Bisa Jawab Ngomong Seperti Itu Kalau Kita Cium Kening Orang Tua Kita Selesai Gampang Orang Tua Sama Anak Masha Allah Bo Anak Jangan Dimarahi Terus Ya Bu Karena Doanya Ibu Itu Kabul Jadi Kalau Ibu Bocah Kek Allah Ma'amin Bocah Kek Allah Ma'amin Makanya Orang Tua Di Lungah Jadi Kalau Marah Sama Anak Kalimatnya Bagus Anak Ya Itu Nakal Nggak Pernah Dibilang Nakal Pinter Betul Kan Ya Lari Mecah Kempas Pinter Dibilang Pinter Padahal Beli Tapi Dibilang Pinter Kalau Bocah Pencilan Yang Keluar Kalimatnya Kasar Kalimat Yang Bagus Tambah Pinter Kalimat Yang Keluar Harus Bagus Untuk Anak Kesian Banyak Anak Yang Beraporan Didoakan Buruk Sama Orang Tuanya Jadi Orang Tuanya Punya Kebiasaan Kalau Marah Ngomong Kamu Tidak Bakal Sukses Kamu Tidak Bakal Bikin Bahagia Jadi kalimatnya Alas Sinetron Ngelek Ngelek Anaknya Karena Artisnya Lagi Berperan Jadi Orang Tua Yang Kerj Sama Anak Jangan Dicontoh Maksudnya Begitu Tapi Susu Yang Nonton Contoh Minta Alik Jawa Sipu Ibu Apa Bu Sama Anak Ngomong Yang Baik Baik Anakku Paling Soleh Anakku Wali Anakku Pinter Anakku Sukih Ganteng Dwi Padahal Anakku Ganteng Padahal Ngelek Tapi Tetap Anakku Ganteng Dwi Biasakan Kalimat Bagus Kemudian Hubungan Dengan Tetangga Tolong Kita Perhatikan Kita Dengan Tetangga Kita Masing Jangan Pernah Punya Permusuhan Dengan Tetangga Senyebelin Apapun Tetangga Kita Tetap Berbuat Balik Lah Kepada Tetangga Masing Masing Gak Akan Nekmat Hidup Ini Kalau Ada Punya Rasa Benci Sama Orang Lain Apalagi Tetangga Jadi Setiap Pulang Dekat Rumahnya Hati Gak Enak Rugi Tapi Kalau Hati Gak Punya Benci Lewat Dimanapun Enak Orang Boleh Benci Sama Kita Kita Gak Benci Pada Siapapun Insyaallah Berkah Dan Manfaat Mari Bersama Berdoa Mudah Mudahan Cepat Terwujud Gak Pada Susah Amin Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Sallim Ala Sayyidina Muhammad Bil Awaline Wal Afirine Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Nabi Nabi Al-Fansaleen Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Fikri Wakti Wahid Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Fil Malah Ilah Yawm Ad-Din Allah Sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ashabi Ad-Mu'i Allahumma Ya 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 Allah Ya Allah Tolong ampuni kedua orang tua kami Ya Allah Tolong sayangi kedua orang tua kami Ya Allah Tolong jadikan orang tua kami Bahagia dunia, bahagia akhirat Jadikan orang tua kami Mulia dunia, mulia akhirat Jadikan orang tua kami Ya Allah Senang dunia, senang akhirat Ya Allah Panjangkan umur orang tua kami Dalam sehat, dalam bahagia Dalam taat Ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti Pada orang tua kami Jadikan kami anak yang bisa selalu Menyenangkan hati orang tua kami di jalan Ya Allah Tolong jadikan kami anak yang berbakti Kepada orang tua kami Ya Allah Jadikan orang tua kami Rizah kepada kami dan maafkan Kesalahan-kesalahan kami Ya Allah Yang mahal pengasih Ya Allah Yang mahal penyayang Ya Allah Di malam hari ini Kami tengadakan tangan Secara khusus Ya Allah Teruntuk anak keturunan kami Putra putri kami Anak keturunan kami Cucu-cucu kami Sampai hari kiamat Ya Allah Jadikan semuanya beragama Islam Ya Allah Jadikan seluruh anak keturunan kami Beragama Islam Ya Allah Ya Allah Jadikan anak-anak keturunan kami Bahagia dunia Bahagia Alhamdulillah Mulia dunia Mulia akhirat Tentran dunia Tetrat akhirat Selamat dunia Selamat akhirat Ya Allah Jadikan putra putri kami Senang dunia Selamat akhirat Ya Allah Maafkan salah keturunan kami Ya Allah Maafkan salah-salah anak keturunan kami Ya Allah Jadikan anak-anak kami Anak-anak yang berbakti Anak-anak yang soleh Anak-anak yang to'at pada orang tua Anak-anak yang dekat dengan kami Orang tuanya Ya Allah Jadikan anak-anak kami Selalu bersama kami Berilah anak keturunan kami Reski yang berhubungan Reski yang memhitpah Reski yang datang dari segala Tanpa usaha Reski yang tidak disiksa Kebenarnya Reski yang mengatalkan kepada surgamu Ya Allah Teruntuh anak keturunan kami Dimanapun berada Tolong lindungi mereka semua Ya Allah Lindungi anak keturunan kami Dari kebutuhan dunia Dan kebutuhan akhirat Selamatkan dari Becana dunia Dan kebutuhan akhirat Lindungi dari Petaka dunia Dan kebutuhan akhirat Jadikan anak keturunan kami Selamat dimanapun berada Ya Allah Ya Allah Teruntuh orang-orang Yang saat ini berada Dalam keadaan sedih Saudara-saudara kami Yang sedang sedih Saudara-saudara kami Yang sedang dirunduk duka Saudara-saudara kami Yang sedang bermasalah Ya Allah Lampakan hatinya Ya Allah Singari jiwanya Ya Allah Tenangkan fikirnya Ya Allah Jauhkan kudah Kelana dari jiwa Dan hatinya Ya Allah Berikan solusi Dari sisimu yang muda Ya Allah Berikan jalan keluar Dari sisimu yang muda Ya Allah Ya Alhamdulillah Teruntuhkan hati Saudara-saudara kami Mantapkan hati Saudara-saudara kami Ya Allah Allaikum warahmatullahi wabarakatuh Allaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Berkati kami Di bulan rajab ini Sampikan kami Pada bulan syahbad Dan ramadzahi wabarakatuh Sampikan kami Pada bulan ramadzah Ya Alhamdulillah Kami beriman kepadamu Beribadah kepadamu Dapatkan hati Latu keberanmu Ya Alhamdulillah Ceritikan kami Orang-orang yang seramat Di bulan ini Bulan syahbad Dan sampai Ramadzah Dan selamat Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Teruntuh Semuanya hal dari majlis ini Yang mendengar Suara-suara doa ini Ya Alhamdulillah Dimanapun dan kapan Kau berada Yang membantu Tersenggalanya majlis Pada hari ini Ya Alhamdulillah Di malam Jum'at Yang doa Tidak al-kosalah Ya Allah Siapapun yang membantu Majlis ini Dengan apapun Ya Allah Dengan hartanya Dengan fikirnya Dengan tenaganya Ya Alhamdulillah Dengan kedudukan Dan makannya Ya Allah Maka terimalah Ya Allah Dan berilah ganti Yang berlibat-libat dari sisimu Ganti dengan keteguhan iman Ganti dengan kesehatan Ganti dengan ilmu Ganti dengan keluarga yang sekinah Mawadza wa rahmat Ganti dengan adat keturunan Yang menerangkan Dan meninjurkan jiwa Ganti dengan taat dan amal soleh Ganti dengan dunia Yang berlipat Barakah Tanpa susah bayar Ya Allah Amal rahmi Panjangkan umur kami Semuanya Dalam kebaikan Dalam kerikmatan Dalam ketaatan Dalam keriduah Dalam kesehatan Dalam segala hal yang Alhamdulillah Ya Allah Setelah semua itu nanti Akhiri Usia kami Dengan khusil khatimah Akhiri usia kami Dengan khusil khatimah Ya Allah Yang sakit Di antara kami Ya Allah Sembuhkan yang sakit Di antara kami Angkat penyakitnya Dan ganti dengan Kesehatan yang hakiki Kesehatan yang menyelamatkan Dunia hingga atives Away Alhamdulillah Wa Alhamdulillah, mudah-mudahan barakah dan manfaat. Jangan lupa yang ingin saya tekankan, punya orang tua, nikmati, punya anak, sayangi, punya keluarga, nikmati itu. Karena nggak ada kehidupan melebihi bahagia bersama orang-orang yang terdekat bersama kita. Semoga berkampang, Pak. Mohon maaf. Rasulullah Rasulullah Muhammad. Wa alihusulullah. Alhamdulillah. Yuradil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.